Halo teman-teman, jumpa lagi dengan AMC Channel 1. Kali ini saya akan membuat tips secara memasang gombol HDMI. Gombol HDMI adalah alat untuk merubah tampilan ini di HP bisa tampil di RTV atau dengan gelas Smart TV ya. Bagi TV yang belum ada fasilitasnya Smart TV, bisa menggunakan alat ini, namanya gombol HDMI ya. Oke, kita akan... Nah, kita akan... Kita akan... Kita akan... Dan kita akan dapat jadanya. Dan kita akan dapat jadanya. Oke, kita akan tancetkan ke TV yang ada tancetnya USB. Oke, kita akan tancetkan dulu. Oke, selamat menikmati. Sekarang kita nyalakan RTV-nya. Kita akan tancetkan dulu. Kita nyalakan RTV-nya. Setelah menyalakan RTV-nya. Oke, selanjutnya kita buka HP ya. Setelah menyalakan RTV-nya. Setelah menyalakan RTV-nya. Kita buka pengaturan. Dan tulisannya ya. Ini. Screen mirroring. Nah, ini sudah tersambung. Dengan ID Lallybox C272E8B ya. Ini sudah tersambung. Nah, ini. Sambung. Nah, ini. Coba kita cek untuk membuka YouTube. Coba kita cek channel AMP channel 1. Oke. Channel 1. Coba kita cek. mulai kita kita suaranya kita carakan sekarang sisi kita sudah memilih semuanya tanpa harus membeli semuanya sisi-sisi anda yang masih menggunakan fasilitas input AV dan nanten bisa digunakan alat ini namanya dombel HP ini harganya 150-200 nya juga lokasi besar saya saat ini TV sudah bisa digunakan untuk melihat YouTube ataupun Facebook di wilayahnya HP kita ini tampilnya sama dengan di HP tampilannya kita seperti langsung kita mulai dan kita balik semuanya kalau yang itu sekarang semuanya juga ada pasitasnya semuanya yang lama belum ada tampilannya sama buat kita buka Facebook juga bisa oh ini pas punya nggak ada yang HP yang ini ya saat kita seandainya nonton film yang hai 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 6.15 Oke Oke Saksikan Nomor 2 Saksikan Nomor 2 Saksikan Nomor 2 mungkin kita bisa melihat TV kita seperti di Smart TV walaupun sebelumnya belum bebas jadi kita pasang alat ini ini sama kita bisa melihat kamera untuk kita pakai kamera ini juga bisa gunakan kamera ini juga bisa gunakan untuk kamera untuk monitor ini kita mirip ini menggunakan impositasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati